Oke disini kita akan membahas mengenai tutorial cara input data di Petrel 2015 Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengimport file dari data seismic Ada dua cara untuk mengimport file data Yang pertama dari menu manage data atau di klik kanan terus import file Lalu kita akan memilih data seismic yang akan kita inputkan Sebelumnya kita harus memilih dulu file of type nya yaitu segway seismic data Setelah itu kita memilih data yang akan kita inputkan yaitu seismic data.segway Lalu kita klik open Nah disini kita harus memilih coordinate reference system nya Apakah kita tahu daerah pasti dari data seismic atau tidak Jika kita tahu maka kita select CRS Lalu kita memilih bagian coordinate mana tempat data seismic kita berada Disini sebagai contoh kita akan masuk ke UTM84 di bagian 49S Nah jika memang disitu maka kita klik ok Tapi jika tidak tahu maka kita cancel dan kita langsung continue specially Nah setelah data terinput maka akan ada pilihan beberapa parameter yang bisa kita ubah Yaitu name, type, template, domain, vintage Disitu ada data x-ring, year-ring Domainnya bisa kita ganti, time or depth Atau unitnya kita ganti, fit atau meter Dan z-conversion Tapi jika tidak ada maka kita memakai default Klik ok Nah disini data seismic terdiri dari 425 inline dan x-line nya 775 contoh Untuk membuka tampilan 3D window Maka kita membuka window dan 3D window Lalu untuk interpretation window juga di menu window Lalu kita klik inline Dan kita di interpretation window akan terlihat seperti itu Bisa kita zoom in dan zoom out Untuk tampilan 3D nya sendiri Seperti ini Dan x-line nya seperti ini Dan di 3D Kita bisa mengatur x-line inline yang kita butuhkan Untuk dilihat Dengan klik manipulate plane Kita bisa menggerakkan x-line nya ke kanan ke kiri maupun inline nya Lalu kita butuhkan untuk realize seismic data agar Proses yang dilakukan saat kita mengotak-ngatik data seismic agar lebih enteng Nah setelah itu kita butuhkan untuk realize data seismic agar memori yang dibutuhkan di proses komputer tidak berat Maka kita harus merealise nya dengan klik kanan Dengan klik kanan setting Lalu kita pilih di operation menu Realizing quality kita bisa pilih integer 8 bit 16 bit Itu akan berubah lebih banyak volumenya Tapi kualitasnya lebih baik Maka kita coba menggunakan integer 16 Terus kita klik ok Ya dan data realize nya sudah bisa ditampilkan Ya data realize sudah jadi Nah yang data yang awal bisa kita delete saja Kita sudah punya seismic data realize yang tidak membutuhkan memori lagi setelah saat kita mengopraknya Lalu kita bisa menampilkan dua langsung 3D window dan interface window Agar memudahkan dalam picking dan lain-lain Seperti ini Terus kita punya menu players juga Kita klik intersection player Dan kita bisa memilih section mana yang akan kita tuju Misal di inline Kita bisa menggerakkan atau memplay Section seismic di bagian inline atau di xline Seperti ini Seperti ini Ya seperti itu Oke setelah itu kita akan menginputkan data well import file Seperti biasa Lalu kita akan memilih data sumur yang akan kita inputkan Kita masuk ke last file Kita punya 4 sumur yang akan kita inputkan Nah kita jangan lupa memilih file types nya last Kita memilih 4-4 nya dan kita klik open Nah setelah itu Kita langsung klik ok karena sudah sesuai dengan parameter yang kita punya Oke Nah setelah itu kita masuk ke menu setting Masing nya kita pilih yang specified Di situ ada data-data sesuai data yang di dalam sumur Ada AI, DT, GR, dan PI Di bawah ada menu header Dan lalu kita masuk ke setting Di situ bisa diubah range nya automatic atau specified Start depth nya dan end depth nya Atau kita pilih automatic saja Setelah itu Kita juga punya menu log attribute Bisa dilihat tampilan log attribute nya seperti itu Setelah sudah kita klik ok for all Maka sumurnya telah terinputkan Untuk melihat Letak sumurnya terhadap data seismic Kita coba melihat Apakah Sudah bisa Terlihat atau belum Karena disini Tidak compatible Saat menginputkannya Jadi kita Perlu untuk menginputkan Dengan cara manual Koordinat dari Posisi sumur yang kita inputkan Jadi disini belum terbaca Ini belum terlihat Maka kita butuh untuk Menginputkan koordinatnya Maka kita coba ke sumur F2 Klik 2 Klik 2 kali di sumurnya Lalu kita masuk setting Kita harus menginputkan posisi X dan Y nya Di dalam sumur itu Di setting kita bisa melihat Di dalam Notepad dari data last nya Di sumur F21 Disitu terdapat Location X dan Y Dan disitu kita bisa copy Paste Koordinat dari X, Y nya Dan di inputkan ke dalam setting tadi Disitu juga terdapat datum elevation Dan lain-lainnya Ada kedalaman juga Calibasing elevation nya 30 Mari kita copykan X nya Dan kita copykan Koordinat Y Setelah itu kita pilih Create new well datum Elevation 30 Calibasing Dan kita klik ok Maka Sudah Terdapat posisi Dan kita lakukan Sama Seperti Cara tadi Untuk sumur-sumur Yang lainnya Setelah terimputkan semua Maka Akan jadi seperti ini Sudah ada 4 sumur Yang sudah Diketahui Letak posisinya Terhadap X line dan inline nya Maka Sudah selesai Kita Menginputkan Data sumur Setelah itu kita akan Menginputkan Well tops Yaitu dengan Dari menu Folder Lalu kita pilih New well tops Folder Setelah itu kita Inputkan Dengan klik 2 kali Di well tops Klik kanan Lalu kita import Data Topps atau marker Yang sudah ada Dengan file text nya Asci Jangan lupa Setelah itu kita Edit beberapa parameter Kita sesuaikan Kolumnya Sesuai dengan Header info Dari tiap Check shot Dan disamakan Dengan kolum yang ada Di Atas Maka Karena berbeda Kita harus Delete Kolum-kolum tersebut Terlebih dahulu Kita delete Dan kita input Kolum baru Sesuai dengan Header info Weld name Yang kedua Kita mengempotkan Surface Yang ketiga Sumbu X Sumbu Y Dan Sumbu Z Setelah itu kita Menemputkan Measure depth nya Jangan lupa Unit nya Jangan sampai salah Meter Jika sudah Sesuai Maka kita Mengubah number Of header line nya Di 1 Oke For all Maaf Ada kesalahan teknis Sumbu Y Oke Setelah itu kita Oke for all Nah sudah Terinputkan Weld tops Dari tiap sumur Kita bisa melihat Marker nya Ada beberapa Marker Disitu Kita Bisa melihat Di Interpretation Interpretation window Juga Kita bisa Mainkan Intersection Player Untuk melihat Dimana Section Yang Terlewek Ya Seperti ini Ternyata Belum Terlihat Marker Yang sudah Kita Unputkan Maka Kita harus Men-checklist As well Lalu kita Pilih Any Karena Agar Sumurnya Terlihat Di section Seismic Setelah itu Kita Cek Di bagian Weld filter Untuk melihat Weld tops Kita harus Mencek Weld top Setelah itu Kita akan melihat Marker-marker Yang sudah kita Inputkan Dan Dan untuk Mengganti Mengganti Nama Dari tiap Tops Kita bisa Memilih Surface Saja Disitu akan Terlihat MF1 MF8 Dan lain Lain Setelah itu Kita save Dan Selesailah Kita Men-input Weld tops Setelah itu Kita Akan Men-inputkan Data Checkshot Yaitu Dengan Klik menu Object Dan new Checkshot Lalu kita Inputkan Checkshot Sesuai dengan Data Checkshot Yang sudah kita Punya Import Lalu kita Pilih Data Checkshot Dari 4 sumor Tersebut Dan kita Klik Open Jangan lupa Format Asci Dan merge Multiple File Guess Saja Eh no Maaf Nah setelah itu Kita akan Memilih Feeder Dan disesuaikan Dengan kolum Yang ada Feeder yang pertama Adalah Kolum yang pertama Merupakan Measure Dep Dan Kolum yang kedua Merupakan T.W.T Setelahnya Jangan lupa Unitnya Milisecond Dan meter Kita klik ok Lalu Checkshot Sudah Terinputkan Maka Yang harus Kita Lakukan Setelah ini Adalah Memastikan Bahwa Checkshot Tersebut Sudah Masuk Kedalam Tiap Data Sumor Nah Kita Lihat Kita Klik Dua Kali Ke Sumor Nah Di Timenya Kita Harus Merun Checkshot Dan Dilakukan Seperti itu Di Tiap Sumor Yang lain Maka Data Checkshot Tersebut Sudah Di Inputkan Ke Masing Sumor Sudah Sudah Terinputkan Semuanya Data Checkshot Tersebut Tersebut Selesai Maka Kita Sudah Selesai Untuk Menginputkan Data Checkshot Oke Oke Disini Kita Menginputkan Horizon Seperti biasa Sebelum Menginput File Kita Klik Kanan Dan Masuk Import File Lalu Kita Inputkan Horizon Yang Mau Kita Inputkan Kita Ambil Contoh Tiga Horizon MS 4 Jangan Lupa Types Asci Setelah Itu Kita Menyesuaikan Kolum Kolum Dengan Heidernya X Kolum Yaitu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Y Value Yang Ketiga Adalah Kedalaman Lalu Number Of Header Line Adalah Line Pertama Memulai Datanya Itu Oke For All Lalu Kita Bisa Edit Beberapa Parameternya Terutama Harus Kita Ubah Adalah Templatenya Menjadi Elevation Time Lalu Kita Bisa Mengganti Nama Horizon Seperti Yang Kita Ingin Kan Lalu Line Types Kita Masuk Ke Other Lalu Kita Klik OK Dan Sudah Terinputkan Horizon Nah Horizon Seperti Ini Lalu Kita Klik Anti Roll Agar Mengunci Horizon Lalu Kita Ubah Colors Pilih Local Private Color Dan Min Max Pilih Autoskill Kalau Table Itu Data Kita OK Oh Sepertinya Ada Kesalahan Teknis Oh Ya Karena Disini Adalah Masih Horizon Belum Jadi Surface Jadi Kita Belum Bisa Mengganti Warna Dari Penampang Tersebut Maka Kita Harus Mengganti Membuat Surface Dulu Untuk Membuat Surface Kita Masuk Ke Seismic Interpretation Lalu Make Surface Kita Inputkan Data Horizon Yaitu FS3 Horizon Lalu Result Surface Surface Nggak Usah Itu Automatic Lalu Pre-proc Kita Pilih Refine Polygon By Smooth Lalu kita Klik OK Maka Maka akan terbentuk Surface Yang sudah Jadi Nah Seperti ini Surface Dan kita Baru bisa Mengganti Warnanya Setelah Menjadi Surface Itu Seperti Biasa Kita Ganti Warna Color Table Kita Pilih Color Local Private Color Table Dan Nah Setelah Kita Auto Scale Klik OK Dan Sudah Jadi Begitulah Cara Menginputkan Horizon Pada Petrel Pada Pada At weit Pada Bo Mesla